Alhamdulillah Lebih ke kitab lah kalau ada yang 0-3 Masih sekarang masih Masih mau masuk SMA Alhamdulillah semoga sampai selesai ya Hampir semuanya itu diusahakan Sama orang tua masuk Pondok setelah lulus SD Cuma yang bertahan ya mungkin Ya yang bertemu sampai lulus Saya anak laki tiga-tiganya harus Pondok semua, sudah apapun caranya Kenapa harus pondok semua? Ya harus Kalau nggak pondok nggak boleh sekolah Masih idam itu Aku mau dipondok tapi jangan dipondok Aku sakit semua, nah harus dipondok Sini sudah sampai selesai Tapi setelah lulus Dia bilang, oh hikmahnya banyak Ternyata semua terdiri Terus diambil sama Adiknya, ajar di Baitu Salam itu Satunya di Medan Satunya di Medan Kalau istrinya masih idam sendiri Dari si Duarjo Kuliannya sealumni Yaitu di Almawadah itu Kondoknya Pak Yayi Hasan Sakal itu Yang dekat kontor Jadi dia di Konoroko 6 tahun Pas ngabdi ketemu Salah satu murid ya Atau teman pengabdian di waktu itu Nggak gini loh Ada kakak kelasnya masih idam Itu mengenalkan istrinya ini Kan S3-nya bareng sama ibunya Sama mertuanya SMA 9 Sudah jalannya Sudah sudah harus dijodohkan Berarti baru April April tanggal 14 Mai itu sudah terakhir mens Itu tanggal 18 Jadi pas 9 bulan 10 hari Sekarang Februari ya Ini nanti kan hari besok aja Ya besok sesuai permintaan tadi Jadi hari Selasa melahir Hari Selasa Dibagikan masakannya Ini yang Kulit sama kaki tengklik itu Pilihannya Ini kan nggak termasuk di olah Bu Apa mau diambil atau disedekain Buat yang apa yang boleh Terserah mas idam Biasanya mas idam seneng bersedekah aja Terserah mas idam Ibu manut aja Tanyakan aja Apa baiknya Gimana mas idam Ini juga katanya Mau ke yatim piatu Terserah apa baiknya Saya itu yang lebih Tau kan anak-anak Anak-anak ini Sudah terserah semua Soalnya setiap Semua layanan Kadang kulitnya memang nggak bisa Lama prosesnya Sama yang kaki yang ini Iya Semuanya goyang Anaknya Karena jadi mudah bir Uang badan dalam kaki yang penting Kemang kulitnya memang ong